Hai guys Jumpa lagi dengan kita berdua Istri Cia Poni Suami saya Riki Di channel Eja Eja TV Oke ini pas malam takbiran dan kebetulan lagi hujan banget disini Jadi sebenarnya dari tadi kita udah mau mulai acaranya Tapi tertunda tertunda terus ya Tapi tertunda Jadi ya ini kita ikut acara malam takbiran Kita akan takbiran di atas kapal kayak gini Di atas sungai Nah seharusnya sih acaranya ini akan melibatkan anak-anak pesantren Dari Masjid Ansarullah Kampung Pondok Tapi berhubung karena tadi hujannya cukup lebat Anak-anaknya pada di ini ya pada pulang duduk Karena juga resiko ya Nah kasihan juga sih mereka Ini kita di kawasan Kota Tua Kampung Pondok Jadi tepat di tepian sungai Batang Arau ini Nah kita akan naik kapal takbiran bareng-bareng Pok Darwis Kota Tua Kampung Pondok Padang Nah oke kita langsung naik aja ya Yuk Para penonton Ica-Ica TV Hari ini saya mewakili Kepala Dinas Perwisata Kota Padang Menghadiri salah satu kegiatan memberiakan tablik akbar yang sangat unik Pertama diselinggarakan oleh kelompok sadar wisata Kota Tua Teluran Kampung Pondok Yang kedua ini pertama adanya keliling Tablik akbar keliling Sepanjang kawasan Batang Arau yang diselinggarakan oleh Pok Darwis Kota Tua Nah harapan kami mudah-mudahan Tahun besok kegiatan ini harus terselenggara juga Dan lebih meriah lagi sehingga Menjadi kalender parusata di Kota Padang Dan terakhir kami mengimbau kepada pelaku industri pariwisata dan Pok Darwis Mari kita menyambut libur lebaran ini dengan memberikan pelayanan terbaik kepada para pengunjung Dan jangan lupa mewujudkan pariwisata Kota Padang yang aman, nyaman dan berkesan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 30 hari kita berpuasa Melatih diri kita Menahan haus dan lapar Dan juga meningkatkan keimanan kita Saat ini 30 Ramadhan Besok satu sawal Kami masyarakat Kampung Pondok Yang digagas oleh kelompok sadar wisata Kota Tua Melaksanakan takbiran Takbiran kami bukan di darat Yaitu di sepanjang pantaran Sungai Batang Arau ini Kenapa kami lakukan disini Karena kita tahu Uliah kita bukan saja di darat Beliputi juga sungai Dan juga termasuk Kota Tua Makanya kami ingin menyentuh semua Bukan saja di darat maupun juga di sungai Terusnya dampak setelah kami lakukan ini Tentu kami Jajaran dari kelompok sadar wisata dan pemerintah keurahan Ingin bagaimana aset kami ini yang ada di sungai Setelah ini akan kami coba untuk bagaimana menjadikan destinasi yang baik Tentu terciptanya sakta pesona yang ada di wilayah ini Seperti menjaga Ada kebersihan Kenyamanan pengunjung juga Dan juga ada nanti kenangan-kenangan yang indah Yang ketika ada pengunjung yang hadir di destinasi Alhamdulillah mudah-mudahan kita Terlahir kembali menjadi fitrah Suci Dan menjadi Kau muslimin yang takwa Terusnya juga kami berterima kasih kepada tim pendukung Dari terasana kegiatan ini Seperti Kadis Pariwisata Camat Padang Barat Dan juga Kelurahan Bironipah Dan Kelurahan Batang Arau juga Dan semua masyarakat Kempumondo Masyarakat Batang Arau Yang Insya Allah ke depan Kita akan selalu sulit dan kompak Menjalin kebersamaan Terus merajuk silaturahim Menuju Ridho La'i Dan Yang terpenting ketika kita sudah bersama Tentu apapun visi dan misi kita Mengadakan keperluan dan lingkungan Tentu akan gampang dan mudah Kita sangat Barangkali dalam momen ini Mungkin itu yang dapat kami sampaikan Dan seterusnya Tahun-tahun mendatang Mungkin akan kami jadikan ini agenda Tetap Bagaimana bisa kita laksanakan terus Takbiran di sepanjang pantaran sungai ini Jadi kita takbiran di darat dan juga di sungai Barangkali itu Terima kasih Terima kasih Berhati-berhatian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illallah Allahu Allahu Akbar Allahu Akbar Kami dari Pak Darwis Kota Tua Keluarga Melengkodok Padang Dalam rangka Memeriahkan Malam Takbiran 1443 Hijriah Dengan ini Sangat Mendukung dan Antusias sekali Untuk melaksanakan Malam Takbiran Yang Mungkin Satu-satunya Atau yang pertama kali Diadakan Kota Padang Yaitu kami mengadakan malam Kakjiran di sepanjang Batang Karau Walaupun Saya sebagai ketua Kota Darwis Kota Tua Non Muslim Tetapi kita selalu Mendukung apapun Kegiatan-kegiatan yang ada Di luar Kompodok Karena tugas Kota Darwis Adalah untuk Menggiatkan dan menghidupkan Pariwisata yang ada Baik khususnya di Kompodok Maupun sekitarnya Karena Batang Karau juga sebagian Masuk ke luar Kompodok Maka Kota Darwis Kota Tua Ikut berpartisipasi Insya Allah Pada malam ini walaupun Di Duyur Hujan Kami merasa cukup kuas Dalam pelaksanaan malam Pagi biara tersebut Sekian dan terima kasih Sehingga pengunjung merasa puas Berada di Kota Padang Kedatangan para perantau Adalah geliat ekonomi Kota Padang Mari kita sambut Para perantau-perantau untuk Pulang kampung menikmati Wisata di Kota Tua ini Mari kita wujudkan Wisata yang aman Nyaman Berkesan dan kenangan Hindari pungli Kemudian Penetapan tarif harga Yang sesuai dengan standar Dan yang terpenting adalah Menjaga kebersihan Dan kenyamanan Para pengunjung Takbiran hari ini Dilaksanakan oleh Pak Darwis Kota Tua Kalurahan Kompodok Kecamatan Padang Barat Dipimpin oleh Bapak Hongki Victor Dan Pak Ayu Didukung juga oleh Satrol dari Langitamal Dua Padang Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya sebagai wakil ketua Pukul Dharus Kota Tua Ucapan terima kasih Pada yang pertama Pada Pak Wadi Yang men-support Dan juga Pak Hadis Pak Camat Dan juga Pak Gura Kulurah Kompodok Jadi kami dari Pukul Dharus Kota Tua Biarpun hujan Pelaksanaan Takbiran Di Batang Araw ini Tetap kami laksanakan Karena Masyarakat Dari Kulurah Kompodok Antusias Melihat Karena satu-satunya Bilang ketua tadi Yang takbiran Yang pakai kapal Di Kota Padang Jadi kami Ucapkan terima kasih Karena Pak Lurah kami Men-support Betul Karena beliau Pengen Pukul Dharus Kota Tua Kelurang Kompodok Maju Jadi beliau Biar pun hujan Tak hujan Tetap di sana Beliau Pak Lurah kami Jadi menolong kami Dari Pengurus Kota Tua Dan juga Masyarakat Kompodok Ucapan terima kasih Pada Pak Eka Pak Lurah Mudah-mudahan Beliau sehat Dan juga Tahun depan Kita lebih Semarak lagi Mudah-mudahan hari bagus Kita lebih Semarak lagi Dan juga Kami menyampaikan Kepada Alantamal Dan juga Kepada Pemilik kapal Ucapan terima kasih Kami dari Kota Tua Karena beliau Telah masuk Kami Dan juga Melaksanakan Mendukung kami Dalam perasaan Pak Lurah Di malam ini Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Seru loh Takbirannya Kalau bisa Diadakan Tiap tahun ya Oke Merih banget ya Iya Walaupun Hujan-hujan Tapi seru ya Semoga Tiap tahun Bisa dilaksanakan Dan semakin tahun Semakin rame lagi Oke Dan kita Senang juga ya Kita bisa berpartisipasi Di malam takbiran ini Oke Kalau begitu Seperti biasa Bagi teman-teman Yang belum subscribe Silahkan subscribe Dan jangan lupa Bunyikan loncengnya Supaya tahu video baru dari kami Jangan lupa like, komen, dan share Sampai ketemu di video berikutnya Masih di Icai Cahat TV Bye-bye Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya